Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut Gunung Marapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi ke jalan letusannya kendah-kendah sudah dilengkapi peralatan pemantuan gunung api yang relatif lengkap. Kepala PVMBG, Hendra Gunawan mengatakan dengan tingkat kesulitan tersebut yang menjadi alasan PVMBG menetapkan status aktivitas Gunung Marapi berada di level 2 sejak tahun 2011. Hendra menambahkan PVMBG merekomendasikan agar tidak mendekati dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Marapi. Hanya masalahnya kan ketika erupsinya kan memang jarang ya, 2 sampai 4 tahun sekali itu kan, itu yang sulit menahan diri ya, karena jarang. Kalau sering kan orang akan selalu waspada.